Sementara itu Kejaksaan Agung menemukan aliran dana senilai ratusan miliar rupiah masuk ke rekening tersangka korupsi dana hibah Lanyala Mataliti. Diduga dana tersebut merupakan dana hibah Kadin yang disimpan di dalam rekening Lanyala, anggota keluarga, serta perusahaannya. Berdasarkan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Kejaksaan Agung menemukan transaksi yang masuk ke rekening Lanyala, anggota keluarga, dan perusahaannya. Jumat siang, Muhammad Rum, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung menjelaskan nilai transaksi itu mencapai ratusan miliar rupiah yang diduga sebagai aliran dana hibah Kadin, Jawa Timur. Saat ini tim penyidik Kejati, Jawa Timur masih mendalami dan mengembangkan penyelidikan. Kasus LN itu sesuai dengan yang disampaikan Pak Jaksaan kemarin, hasil penyelidikan dan penyidikan kita yang lalu, kita menemukan adanya dana hibah yang sangat besar sekali masuk ke rekening terpidana yang dua terlebih dahulu dan ke rekening Lanyala. Dengan adanya temuan transaksi dan aliran dana tersebut, tim penyidik Kejati, Jawa Timur akan berkoordinasi dengan instansi berwenang untuk membekukan rekening Lanyala serta memanggil pihak keluarga serta pihak perusahaan Lanyala untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, Lanyala ditangkap oleh otoritas Singapura karena overstay lalu diserahkan ke KBRI Indonesia untuk dideportasi. Badru Zamal, Jakarta